Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Long Journey, channel petualangan kita Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang foto yang ditolak di Shutterstock Direject karena similar content Atau konten serupa ya Konten serupa ini bukan berarti fotonya itu mirip persis Itu bukan Walaupun ada beberapa yang berbeda dari sudut pengambilan ataupun yang lain Tapi bisa dikategorikan sebagai similar content Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung klik aja Konten serupa Disini ada frequently answered question dari Shutterstock Kita bisa membaca bareng ya Mengapa konten saya ditolak karena konten serupa Konten yang terlalu mirip secara visual dengan konten yang dikirim atau disetujui sebelumnya tidak dapat diterima Ini ada contohnya, definisinya juga Jika konten ada ditolak dengan konten serupa Konten ini terlalu mirip dengan gambar atau klip lain yang telah dikirimkan atau dipublikasikan Maksudnya disini fotonya itu hampir serupa ya teman-teman Anglenya itu tidak berbeda jauh gitu Jadi Shutterstock menolak fotonya untuk di approve Ini juga ada definisinya Pendolongan konten serupa dapat diterima itu gimana Gambar atau klip yang semuanya menunjukkan materi pelajarannya serupa Ini teman-teman bisa baca dan dipahami sendiri Jadi pada dasarnya foto dengan angle yang berbeda itu direkomendasikan untuk dijual Ini ada contohnya Ini ada foto sandal ya teman-teman Objeknya sama sandal tapi backgroundnya dan juga penempatannya berbeda Ini juga ada gambar pegunungan Konsep intinya pegunungan Tetapi vektor ini ya Ilustrasinya beda-beda Anglenya dan juga sudut Ada juga gambar orang itu yang bisa diterima seperti itu Ini juga ada contohnya lagi Contoh dua Ada juga contoh makanan itu Walaupun anglenya sama Tapi objeknya kelihatan berbeda sekali Ada ilustrasi orang masih yoga Ada juga contoh yang lain Itu yang diterima ya teman-teman Seperti itu definisinya Teman-teman bisa mengartikan definisi sendiri Ada juga tidak dapat diterima Bertukar atau membalik atar belakang Ini ada banyak juga Poin-poin dari kategori tidak dapat diterima ya Contoh yang pertama ini ada foto anjing memakai topi Backgroundnya sama Posisi objeknya sama Ya kan topinya juga sama Jadi ditolak Terus juga ada foto orang Lagi menunjuk apa itu Oh ada semacam Hasil dari pemikiran mungkin ya Itu juga ada contoh lagi Komputer Backgroundnya doang yang berbeda Tapi penempatan objeknya sama Ditolak juga Ya ini foto makanan Kue Hampir mirip juga Contoh enam Ada contoh tujuh itu filternya beda Foto pemandangan ya Anglenya sama Hanya filternya yang beda Ada foto posisi orang gym juga Ilustrasi Itu ditolak Itu kalau orang gym objeknya sama Hanya backgroundnya aja yang diganti Itu jelas ditolak Lalu solusi rekomendasinya gimana Pilih kualitas daripada kuantitas Jadi teman-teman utamakan Untuk kualitas ya Jangan mikir Nge-upload banyak Jual banyak Tapi similiar konten Batasi diri anda Untuk hanya mengirimkan variasi konten anda Yang paling kuat dan unik Ini maksudnya Karakter anda Biar lebih muncul lagi Jangan mengirimkan Beroperasi di gambar Atau klip yang sama Nomor tiga ini Jangan mengirimkan Jangan mengirimkan gambar Atau klip yang sama Terus yang terakhir Ini teman-teman bisa membaca Mengirimkan beberapa saat ekon yang sama Dalam konfigurasi yang berbeda Maksudnya Kalau fotonya itu Objeknya sama Usahakan Jangan diposting Atau di upload Secara bersamaan Dikasih Foto yang lain lagi Nah ini Contoh Disetujui Ini foto dari Gebiok Atau pintu tradisional jawa Ukiran Ini disetujui teman-teman Padahal objeknya sama Tapi saya ambil angle yang berbeda Teman-teman bisa lihat ini Disetujui Disetujui juga Tapi objeknya sama Yaitu Gebiok Atau pintu Dan Jendela tradisional khas jawa Ukiran ya teman-teman Jepara ini Itu disetujui semua Karena angle yang saya ambil berbeda Walaupun objek konsepnya sama Oke teman-teman Semoga bisa menjelaskan ya Definisi Kalau masih bingung Bisa chat di grup whatsapp Gabung di grup whatsapp loncurnya Atau ninggalin Di kolom komentar Oke Salam petualang Dan semangat berkarya di microstock Semoga bisa dipahami ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton